Mari kita coba bikin cemilan cuma pakai 3 bahan Kebetulan lagi ada sisa jamur di kulkas Ayo langsung direndam pakai air mendidih Setelah itu diamkan selama kurang lebih 15 menit Sambil menunggu kita siapkan adonan basah Hanya dengan cara campurkan air putih Dengan tepung serba guna Kalau sudah siapkan tepung kering Ini yang aku pakai adalah produk tepung dari Black Label Setelah semuanya siap, sekarang waktunya Meniriskan jamur yang tadi sudah direndam Pastikan jamur sudah benar-benar tidak mengandung air Baru deh jelupkan ke adonan basah secara merata Kalau sudah, tata dan letakkan di atas tepung kering Eits, dan jangan lupa Perlu kasih jarak di setiap jamur Kemudian tutup, lalu kocok-kocok Sampai seluruh permukaan jamur tertutup dengan tepung kering Terakhir, tinggal digoreng Sampai warnanya berubah menjadi coklat keemasan Oh, ternyata gini Cara buat chicken wings sangat sehat Buatnya gampang banget Tinggal siapin lagi chicken wings yang sudah dicuci Mau tambahin bumbu lumur secukupnya Dan juga saus tiram Diaduk sampai dengan tercampur rata Dan juga dimarinasi minimal selama 1 jam Kalau udah cakep, lanjut aja digoreng Kedalamnya panas Untuk gorengnya, sini aku pakai frypan rafael bagas roll line Dan udah deh, jadi ini tuh ya Benar enak banget dong, geng Sebenarnya mirip sama yang di restoran punya Kalian cobain juga yuk Sumpah mau nangis, jadi kemain gue udah mau resep Bikin kue cuma pakai satu bahan Pakai telur doang Langsung gue coba dong Jadi pertama kita pisahin dulu kuning sama putih telurnya Terus yang putih itu dikasih gula Pakai stevie biar 0 kalori Terus dikocap sampe ngembang Gitu juga yang kuning guys Terus udah tinggal ditaruh di atas pan Yang kuning Terus yang udah ngembang tadi si putihnya tuh Tinggal dimasukin juga ke atas kuningnya Dan jadinya kayak gini Fluffy banget gak sih? Bikin sambal bawang yang bikin nangis Nangis, nangis, nangis Terus yuk Ini dia bahan-bahannya Pertama kita masukin ke chopper Bawang putih yang kita chop Habis itu kita tumis Nah sambil kita nunggu Bawang putihnya mateng Ini kita masukin juga ke chopper Bawang merah sama cabai rawit Terus kita haluskan deh Kalau udah kita masukin sama bawang putih yang tadi Terus kita aduk-aduk Terus kita tambahin kaldu bubuk Terus kita tambahin gula juga Ini sesuai selera aja ya Udah deh jadi Nih bisa kita taruh di dalam botol kaca kayak gini Terus kita simpen aja deh di kulkas Ini bisa tangan sampai 1 bulan loh Terus kita kalau mau makan sama nasi kayak gini doang Tinggal tambah telur atau tahu goreng aja Ini udah enak banget loh Dan pasti nambah-nambah terus Aduh ini pedes dan enak loh Selamat mencoba Guys percaya gak sih Tokpoki seenak ini Gue bikin gak pake tepung dan rendah kalori Disini yang kalian butuhin Cuma 3 piece rice paper Kalian tumpuk Terus kalian basahin Abis itu tinggal digulung-gulung aja By the way gue juga bikin yang varian diisi keju gitu Abis digulung-gulung tinggal kalian potong-potong aja Nah kalau udah siap tokpokinya Tinggal dimasak sama saus tokpoki Dan jadi deh guys Kalau kalian punya ayam Jangan cuma digoreng aja Dan dibikin sambal ya Kalian harus coba resep yang satu ini Karena resep ini tuh laris banget di cafe-cafe Yuk langsung aja kita mulai sekarang Jadi step pertama Kita potong-potong dulu ada 1 bawang bombay Ini dipotong ukuran besar-besar aja ya Kemudian 1 bawang putih Ini kita cincang kasar Lanjut ada daun bawang Ini pake sesuai selera aja Kemudian kita panaskan pan Kasih sedikit minyak Kemudian aku dagingnya ayam Ini pake-pake bagian paha Atas dan bawah Ini kita pan dulu Sampai kulitnya itu berwarna kecoklatan Seperti ini Kalau sudah langsung aja diangkat Dan kita tumis bawang putih Sama bawang bombaynya ya Tumis sampai tercium aroma harum Kemudian kita masukin ayamnya Ayamnya harus kalian potong-potong dulu Kita tumis-tumis dulu sebentar aja Kurang lebih selama ya 2-3 menit Dan sekarang kita kasih bumbu Ada 200 ml kaldu sapi Kemudian kita tambahkan juga Kecap asin secukupnya Masukin gula pasir Merica Dan terakhir kita kasih juga Minyak wijen ya Ini kita masak Sampai dagingnya matang Dan kita masukkan 2 putih telur ayam yang dikocok Dah ini udah siap Ditunggu aja Sampai telurnya matang Aduk-aduk sebentar Atau diguyang-guyang aja Dah ini udah siap Langsung aja bisa disajikan Dengan nasi hangat yang Ulen dan panas Nah ini cocok banget Buat menu makan siang ya Ini namanya Oya kodon Oya kodon atau oya kodon Yes pokoknya ini enak banget Dan harus kalian coba Sampai jumpa di video selanjutnya